Mantan terpidana kasus terorisme Agus Marsal mengaku pelaku teror bom Bandung Yayat Cadiat merupakan bekas anak buahnya. Kedekatan Marsal dengan Yayat terjadi sejak bergabung dalam kelompok pengajian Cikampek. Mantan terpidana kasus terorisme di SPBU Kali Asin Cikampek Karawang tahun 2010 lalu ini membenarkan kalau Yayat adalah bekas anak buahnya saat bergabung dalam kelompok pengajian di Cikampek. Agus mengaku selain tergabung dalam pengajian Cikampek, Yayat juga pernah mengikuti pelatihan militer serta terlibat bersama kelompoknya baik dalam pelatihan militer di Aceh maupun dalam aksi perampokan di SPBU Kali Asin Cikampek. Namun setelah ditangkap Densus 88 tahun 2012 lalu, Agus kehilangan kontak dengan Yayat. Ya udah disitu aja. Jadi kasus satu kasus sampe saya... Nah ini kan karena tidak ada recovery sehingga diperlukan recovery. Nah bagaimana recovery? Ya anggaran kan cukup tersedia, baik di kabupaten kota, di provinsi maupun pusat. Tinggal kita bikin komitmen secara bersama-sama menyelesaikan terorisme itu secara holistik gitu loh. Bukan hanya dadakan ketika ada melendak baru ribut. Tapi ini akar persoalan.